Darah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan kontainer truk sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020. Ketiga tersangka merupakan ASN dan dua rekanan. Penetapan tersangka dilakukan usai kejari menyelidiki dan memeriksa total 36 saksi dalam kurun setahun. Tersangka adalah PPK DLH Bandar Lampung Direktur Sivi Widya Karya Mandiri sebagai penyedia barang dan satu tersangka lain yakni pejabat membuat komitmen pada kegiatan belanja. Dugaan tindak pidana korupsi dilakukan ketiganya dengan mengurangi spesifikasi kontainer sehingga tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat korupsi, total kerugian negara senilai 400 juta rupiah. Beri uang negara sebesar 400 juta rupiah. Dengan pijian pada tahun 2018 sebesar 230 juta, 230 juta, 901 ribu, 48 rupiah. Dan pada tahun 2020 sebesar 169.942.690 rupiah.